Intro Dalam rangka menyamakan persepsi dan standar kualitas soal ujian sekolah dan ujian nasional Pondok Pesantren Salafiah di Provinsi Riau Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mentaja Kegiatan Sosialisasi, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesateraan Pondok Pesantren Salafiah yang diselenggarakan di Hotel Pesona mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2020 Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dan didampingi seluruh kepala seksi pada bidang pakis Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diikuti oleh 40 orang peserta Yang berasal dari perwakilan masing-masing Pondok Pesantren yang ada di Provinsi Riau Ya jadi pada hari ini dilaksanakan sosialisasi ujian sekolah Dan ujian nasional untuk Pondok Pesantren kita Pondok Pesantren Salafiah Tentu kita berharap kegiatan ini bagaimana supaya bisa disosialisasikan dan dipahami Karena ada kebijakan baru yang dilahirkan oleh Kementerian Agama Bahwa ujian sekolah yang dulu mungkin soal-soal dan kisih-kisihnya dibuat oleh pemerintah Dalam hal ini mungkin 70-30 Nah untuk tahun ini itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan sendiri Oleh karena itu perlu disosialisasikan Sehingga kawan-kawan di Pondok Pesantren Salafiah ini Betul-betul bisa menyusun sesuai dengan standar Dan bisa mengukur sampai sejauh mana Kompetensi kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita Jangan lupa like, share, dan subscribe